Nah disini kalian bisa customisasi mutanya, kita customisasiin dulu Nah, sebelum kita masuk ke videonya, gue pengen kasih info dulu nih kalian Kalau kalian pengen top up game, contohnya kayak Ragnarok Origin, Summoner Ross Chronicles, Ragnarok X, dan lain-lain Kalian bisa top up melalui Epic Top Up nih guys Caranya gimana? Kalian bisa masuk ke website-nya, habis itu kalian tinggal klik aja apa yang mau kalian top up Contohnya Ragnarok Origin disini, habis itu kalian tinggal masukin secret code kalian, server, dan nickname Kalian tinggal pilih apa yang mau di top up, habis itu kalian pilih aja pembayaran mau pake apa Disini banyak tersedia banget ya, ada BCA, Kiris, Mandiri, dan lain-lain Habis itu kalian jangan lupa masukkan kode voucher Richo Kucing disini ya Biar kalian mendapatkan discount up to 2,5% dari jumlah kalian top up So, kalau kalian pengen masuk ke website-nya, kalian bisa cek link deskripsi-nya di bawah Kita lanjut ke videonya, let's go Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Thomas Riko, channel gue Richo Kucing, dan selamat datang kembali di video gue guys Oke guys, jadi di video kali ini gue pengen bermain game baru lagi ya Nama gamenya adalah Titanite Jadi ini game apa bang? Ini adalah game open world survival yang kita bisa crafting-crafting gitu Yang gimana gameplaynya tuh mainnya kayak game FPS gitu guys Dan game ini baru aja rilis di PSO Indonesia Sayangnya ini masih tahap beta ya, tapi udah ada di PSO Indonesia guys So, kita coba aja langsung gameplaynya seperti apa guys, let's go Kita berhasil login ya disini ya Nah, btw ini game yang lumayan grafiknya tuh bagus banget dan lumayan berat ya Dan ini kita pertama kustomisasi, kalian bisa jadi cewek atau kalian bisa jadi cowok kayak gini ya Disini kalian bisa kustomisasi mutanya, kita kustomisasiin dulu Untuk rambutnya juga bisa kita kustomisasiin Wih, warna putih kayak gini bagus, kayak gini Ini detail banget sih, dan ini untuk nickname ya btw ya Dan ini tuh gamenya game open world gitu, bebas kalian pengen ngapain Dia survival, emang yang sekarang tuh banyak MMORPG yang survival seperti kayak gini guys Dia lebih ke, kayak kita harus crafting, building, ya Namanya juga survival guys, survival tapi dia di handphone guys, keren banget guys Kita coba aja langsung gameplay seperti apa ya Oke, jadi ini kita langsung mulai dengan kayak gini Oke, the best reality safe zone Here you can walk together Oke, with other person Oke, jadi nanti kita tuh bisa kayak ketemu sama player lain ya Jadi kurang lebih UI-nya kayak gini guys Kalian bisa lihat, ini detailnya keren banget Ngingetin gue sama game Undawn, musiknya juga nyantai Kita masuk ke setting dulu ya Oke, disini kita belajar namanya Plain Fiber nih Nah, ini ada quest-nya tuh ternyata Dia kayak ada quest-nya gitu guys, jadi kayak lebih kayak MMORPG open world Oke, frame rating kita rubah ke extreme aja guys ya Oke, jadi ini untuk quest-nya ya Quest-nya itu kalian bisa lihat di pojok kiri atas Itu ada kayak sekitar jalan dan quest-nya berapa meter lagi kita mesti kesana Dan ini kita tuh kayak mesti lawan-lawan burung kayak gini Buat ngelut-ngelut, dapetin barang ya Kita kesana dulu guys, by the way Nah, ini tuh untuk UI-nya kurang lebih kayak gini ya Dan kalian tuh bisa nge-build dimana aja gitu guys Jadi kalian bisa nge-build Kalian pengen bikin rumah tuh dimana, bebas ya Oke, disini kita bisa nge-sprint Bisa nge-slide kayak gini Terus kita bisa loncat-loncat kayak gini Oke, di bawah ini nanti ada slot untuk senjata kita ya Jadi kita lari kesana guys Dan ini untuk bewatch Apa ini? Ada message Oke, welcome Kita dikasih tangki bensin Ya, dikasih bensin doang coy Terus kita disini ada lihat ada smart archive Oh, ini kayak Oh, kita bisa lihat nih Kita bisa udah achievement ya Ini kayak achievement kalian udah dapetin apa aja ya Kalian juga harus bikin senjata ya, by the way guys Oke, gila open world kayak gini tuh sekarang banyak banget ya Game-game open world kayak gini guys Jadi worth it banget buat di mainin nih Sekali lagi Oke, kita lihat dulu ini untuk grafiknya Mudah-mudahan di UI-nya keren banget Dan disini ada menu craft Kita bisa crafting senjata-senjata kayak gini Crafting goods Weapon armor Sama facility Ini kayak masak, tempat tidur Smart hub Dan draw storage box dan lain-lain Oke, kita disuruh kemana nih Kita disuruh crafting group Oke, kita open the craft Kita crafting ini Kita crafting Oke Nah, selesai Use band gates Oke, kita disuruh use band gates Sini Oh, ini tuh band gates guys Kayak buat nambahin darah gitu ya Tutorial untuk ngisi darah dulu Jadi rumput itu bisa di crafting untuk kita ngisi darah guys Ya, pasti nanti bakal seru banget Ini game tuh Nanti bisa ketemu sama player lain Rame-rame gitu guys ya Jadi Bisa mabar sama temen-temen kalian gitu Kita disuruh kesana lagi Dan ini gue suka adalah FPS sekarang tuh Walaupun kita gak pakai senjata ya Dia tuh kayak Ada kayak titiknya gitu loh Jadi kita Gak bingung mau ngarahin kemana guys Titik ijo gitu ya Oke Consume recovery Oke, gue disuruh Apa nih Consume individual Oke Kita bisa rubah ke kentang ini Kita makan kentangnya Oh, ini tuh buat makanan Jadi kita bisa lapar juga ya Disitu ada kayak gambar Lambung kita Jadi kalau untuk kentang Kayak gitu-gitu Kita bisa untuk Apa sih namanya Laper, makan ya Kalau misalnya kita Untuk nyabut rumput itu Kita bisa untuk Ngebikin band gauge Dan ini kayaknya Kita tuh game itu Kita mesti Banyakin ngeloot ya Ngeloot-ngeloot sampah Sampah kayak gini bisa di loot gak sih Atau bisa dipukul gitu Kayak batsman Coba kita pukul Dapet apa ini Tuh kan Dapet lootan cuy Kayak gini-gini Kita mesti hancurin Tapi kita kayaknya Harusnya bikin senjata dulu sih Kalau pakai tangan Lama juga ya Kita mesti sering Ngambil potato juga nih Nah, kalau kalian pengen Liat lootannya Apa aja yang bisa di loot Yang bisa kalian ambil Itu Kalau misalnya kalian jalan Itu kayak ada Kayak mengkilap-mengkilap gitu Itu berarti bisa di loot guys Oke, kita coba kesana Situ ada apa lagi Apple Oke, ini apple Pasti dibuat makanan Oke Nah, white fruit Dia kalau misalkan makanan Untuk nambahin kekenyangan kita itu Dia namanya white fruit Nah, disini kalian juga bisa lihat Kok dari peta itu Ada dimana aja ya Misalkan ada rumput Sekitar kita Kalian bisa samperin Untuk ngambil guys Seru sih ini sih Dan ini kita juga lihat Ini bener-bener UI-nya Kayak FPS banget Oke, ini kayak rumah kita kah? Yes Kita open Kita use Apa ini? Smart hub Oke You can build Oke Gue bisa nge-build rumah Di sekitar area 25 meter Di deket daerah sini Gue nih Oke, kita disuruh bikin Tempat tidur guys Oke Oke, kita disuruh Butuh Cari plant fiber dulu nih 30 biji nih Kita disuruh bikin Sleeping bag Tapi ya Kita harus cari dulu Bahannya guys Kalau mau bikin sleeping bag Ini rumahnya bener-bener Kayak di luar angkasa gitu ya Kita disuruh cari plant Kita harus cari plant fiber dulu nih Untuk bisa bikin sleeping bag gitu Kalau mau gak bisa Coba Oh, kita disuruh ke situ sih Coba kita masuk rumah lagi Kita lihat Di dalam rumah sini tuh Apa ya? Tapi lebih enak Ini mainnya di PC guys ya Ini gue gak tau nih Apakah game ini tuh bisa Apa namanya? Bisa ada Ini PC-nya atau enggak tuh Kita butuh Plan Kita butuh plan Sekitar 30 plan Baru bikin itu guys Berarti bener Kita harus cari plan dulu Ini rumahnya masih bisa tembus pandang gitu ya Mesti crafting tembus pandang Oke Nah, kalau kita pencet map-nya Itu dia gak ada kayak Gambar ininya ya Melutnya dimana guys Kita musti ngelut sih Kita coba cari Plan dulu sekitar 30 biji Oke Nah, disana nih Ini untuk map-nya juga lumayan luas banget Kalian bisa lihat tuh Sumpah, ini luas banget sih Dan ini kalian mesti explore gitu Cari-cari bahan-bahan Ya kan Coba kita lihat Kalau yang warna hijau Ijau muda di map ini Kalian bisa lihat Itu lootnya apa guys Kita ambil Ada apa ini Oleg Oh, dapet gold sand tuh Oh, untuk ngelut itu di sekitar situ guys Rumput far tuh di situ ya 4 Kita harus cari 4 Untuk bisa ngerakit Jadi, ya ini dia untuk gameplaynya guys Grafiknya juga Mantap banget menurut gue ya Ini gue main sekitar Berapa menit? 10 menitan Ini masih tahap 37 derajat celcius Jadi gak terlalu berat Ini lumayan ringan menurut gue ya Kita cari lagi Di sini Ini Emang mesti No Cari plan fiber lagi guys Kita emang mesti Nyari plan fiber nih Untuk ini Gak tau nanti perangnya tuh Bakal gimana Mungkin kita bisa kayak Perang PVP lawan orang Ketemu langsung tembak-tembakan gitu Mungkin kita bisa ngebajak Ngebajak rumah orang Mungkin ya Gue gak tau dia Apakah gampang banget Nungguhnya Atau gak nih Rumput-rumput gini guys Ini lumayan Lumayan jauh-jauh loh Ini letaknya Disuri cari 30 biji coy Baru kita bisa Ngecraft Iya Tuh 30 biji guys 21 biji lagi 21 biji lagi Cari plan fiber 21 biji lagi gitu Ini namanya juga game survival Jadi kalian akan Lebih banyak Untuk nge-explore Game nya ya Daripada kalian PVP dan lain-lain gitu Oke Ini bisa kita ambil gak sih Ini bisa kita ambil gak sih Nah letakkan dulu lah Kali aja kepake Wih banyak banget nih Buah-buahan nih Oh ini nasi guys Buset Ada rice Ada nasi guys Ada nasi juga ternyata Gue pikir cuma Buah-buahan doang yang bisa Kita ambil gitu guys Jadi ya Gapak sih sebenernya Untuk cari lootan Asal kalian mainnya sabar aja sih Cari lootan dimana Gitu Kalian bisa untuk ambil Dan juga Kalau kayak batu gini Bisa kalian Tebang-tebangin Masalahnya Tebang-tebangin itu Kita musti ini guys Dan ini kita bisa Kayak nge-seare ya Nge-seare game kita Dari mana Mapnya Jadi temen kalian bisa masuk gitu guys Kita ambil lagi disini Ini apa Metal Nah plant fiber tuh Oh ternyata yang hijau itu Juga plant fiber ya Explore lagi Cari lagi Bener-bener mesti nyari banget Tapi ya Karena questnya juga kayak gini Jadi satu quest itu Kalian mesti kelarinnya santai ya Gak bisa cepet-cepet Jadi kalian harus Pelan-pelan Ngumpulinnya gitu Explore terus Oke Ini bener-bener luas banget sih Menurut gue ini terlalu luas ya Jadi kalian mainnya Mesti sabar ini Suruh bikin sleeping bag Kita butuh berapa lagi sih Plant fiber nya Kita butuh sekitar 11 lagi guys 11 plant fiber lagi Kita coba bikin ya Disini banyak sih Lebih banyak tumbuhan sih Untungnya Untungnya itu Dia ngasih kita Di map tuh Ada kayak tanda Elutan itu ada dimana Jadi kita mainnya juga Gak terlalu banyak Gampang nyari Maksudnya Gak terlalu susah Buat nyari lah Untuk material-material Kayak gini guys Ini belum lapar sih Gue sih santai sih Disini kita bisa ganti Makan nasi kah? Gak bisa Ini apa? Oh ini buah-buahan guys Kita makan Oh nambahnya dikit banget ya Kalau buah-buahan Nambahnya dikit banget Kalau kentang tadi Banyak banget Sesuai dengan Kayak kita aja gitu Kalau makan kentang Pasti lebih banyak Jadi kita ambil lagi Kita bisa ngedess-gedess Kayak gini Bisa loncat kayak gini Bisa Oh Gak tau ya Kalau misalnya kita ngedess gini Ngeurahin stamina kita Atau enggak Dia walaupun game craftingnya Tapi dia tuh Gak terlalu banyak Kayak harus mandi Harus Apa namanya Bawang air besar Atau mungkin Harus ambil minum Dia cukup makan aja Udah kelar gitu Jadi dia memang Lebih kayak lawan-lawan monster Nanti ujung-ujungnya guys Bukan cuma kayak Ini doang sih Oh iya untuk bar level Untuk bar level itu Ada di bawah ya Warna kuning itu Ternyata Kalau gue lihat itu Bar level kita Yes Bar level kita Ambil lagi Kayaknya udah dapet 5 Ambil lagi Kita collect-collectin lagi Harus nge-explore Collect-collect terus sih Oke Kita udah bisa bikin nih Tapi kita kayaknya Gak bisa langsung balik ya Kita gak bisa langsung balik gitu guys Jadi kita harus Jalan ke base Bisa teleport gak sih Gak bisa loh Bener-bener kayak Game manual gitu ya Gak tau nih Harusnya sih ada Launcher PC-nya sih Oke guys Kita udah balik Dalam base ya Kita akan Coba untuk Nge-crafting Crafting-nya Mesti disini coy Masalahnya nih Craft Kita crafting tempat tidur Kita craft Oke Ada crafting quickie-nya 7, 6 Oh dia ada kayak detikan gitu ya Pas kita crafting Gak bisa langsung jadi gitu Terus kita 20 detik tadi Oke Selesai 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 Kita udah crafting Sleeping bag Kita taro gitu Sleeping bagnya Gimana cara taronya ya Crafting Nah Selesai Nah Oke Dapet storage facility nih Nah sekarang ini banyak War quest lagi guys Jadi tinggal kalian ngikutin aja Quest kutub kirinya Disuruh ngapain-ngapain guys Sebenernya overall Gapak sih gamenya guys Kasih kalian ngikutin aja Questnya Dan jangan buru-buru Emang main game-game kayak gini tuh Emang game santai gitu guys Oke So ya di video kali ini Gue mencoba aja gameplaynya kayak gimana Kalau kalian berdownload Sekali lagi Kalian bisa langsung download Melalui link yang ada di bawah Dan kalian bisa langsung aja Downloadnya di Playstore Indonesia Udah ada kok Search aja nama gamenya Oke So jangan lupa kalian buat like and subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya And See you next time Bye-bye Bye-bye